Intro Hindari berkumpul dengan orang banyak selama diberlakukannya social distancing demi mencegah penyebaran wabah virus corona. Kegiatan rapat paripurna di PRD Trenggaleg terkait penyampaian LKPJ Bupati dan penyampaian usulan ranperda baru dilakukan dengan metode video conference. Menurut Ketua DPRD Trenggaleg, penyelenggaraan rapat paripurna dengan cara video conference atau teleconference ini baru pertama kali dilakukan. Meski masih ada sejumlah kekurangan, namun kegiatan bisa berjalan lancar. Rapat paripurna dengan video conference ini dilakukan dengan berlandeskan tata tertib yang ada dan sudah sesuai dengan surat edaran dari mendagri. Pasalnya sesuai surat edaran tersebut dalam kondisi penerapan social distancing seperti saat ini, kegiatan rapat paripurna boleh dilakukan dengan teleconference. Lebih lanjut, Ketua DPRD Trenggaleg, Samsul Ana menyampaikan ada tiga pembahasan dalam rapat paripurna kali ini. Pertama yaitu terkait penyampaian nota LKPJ Bupati tahun 2019 kepada DPRD. Kedua terkait penyampaian usulan limaran perda usulan eksekutif. Dan yang ketiga terkait penyampaian usulan tinggaran perda baru dari legislatif. Jadi hari ini sebagaimana tindakan mus, kita menyelenggarakan rapat paripurna dengan model teleconference yang kita menyelenggarakan hari ini dan Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar walaupun sedikit masih ada kekurangan kekuatan, tentunya ke depan ini harus kita kenai juga. Rapat paripurna yang kita menyelenggarakan hari ini ada tiga hal. Pertama, nota LKPJ yang saya sampaikan ini secara kuatih. Kemudian, usulan rancangan peraturan daerah dari kuatih sebagai lima rancangan peraturan daerah. Kemudian, dari inisiatif DPRD, ini ada tiga buah rapat daerah yang juga disampaikan pada rapat paripurna kali ini. Kami menyelenggarakan rapat paripurna pada kali ini, kemarin sempat ditanya, landasan kita adalah juga tatib karena kondisi tahan, kondisi yang luar biasa. Kemudian, Alhamdulillah, hari Senin, Selasa kemarin, kita juga mendapat surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 Maret 2020, di mana dalam penyelenggaraan nota atau rapat paripurna bisa diselenggarakan melalui telekonferen, mengingat kondisi sebagaimana yang tersedi, keraskan. Sam Sul Anem juga menambahkan, secara teknis, paripurna online itu tidak mengesampingkan kaedah-kaedah sesuai aturan yang berlaku. Yakni sejumlah forum atau daftar hadir, anggota legislatif yaitu separuh jumlah anggota plus satu. Hanya saja, paripurna ini bisa dilakukan di sembarang tempat.